Oke disini kita punya soal ya Kita akan ngebahas nomor 11 Larutan berikut yang terhidrolisis sempurna Nah, oke Kalau terhidrolisis sempurna artinya antara asam dan basahnya itu harus lemah Oke, lemah Nah, kalau ini NH4 ini kan basah lemah Ini asam kuat ya, asalnya HCl Nah, jadi ini parsial ya Atau sebagian, bukan sempurna Nah, kalau ini NA ini basah kuat, ini asam lemah Oke, jadi ini parsial juga atau sebagian Nah, ini KOH itu basah kuat H2SO4, ini asam kuat ya Asalnya, ini kalium Basah kuat, ini asam kuat Jadi ini, apa yuk Tidak terhidrolisis ya Nah, kita kasih tanda silang ya Tidak terhidrolisis Kalau ini Ini basah lemah, ini asam lemah Jadi, terhidrolisis sempurna Jawabannya yang D Gitu ya Nah, asam asetat ya Tambah Sama, gabung sama ammonium Kalau ini Apa yuk ini Tidak terhidrolisis Kenapa demikian Natrium itu termasuk ke basah kuat ya Kalau CL atau klorida ini Masuk ke asam kuat Ini NA Asalnya NAOH ini CL, HCL gitu ya Paham ya Oke, jawabannya yang D Jangan lupa nantikan juga video berikutnya Nomor 12, 13 Nah, ini Oke Cek aja di playlist Sampai jumpa di video selanjutnya Gengs Kalau kalian belum paham Silahkan tanyakan aja di kolom komentar Oke Sampai jumpa Bye Sampai jumpa di video selanjutnya